Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Ketua KPURI, Hashim Asyari mengatakan tidak akan mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP soal pendaftaran Gibran Rakebuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024. Menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang menyatakan dirinya melanggar etik terkait dengan pelolosan Gibran Rakebuming Raka sebagai cawa pres, Hashim bilang bahwa tugasnya hanya memberikan penjelasan dari apa yang ditanyakan oleh DKPP. Hashim menyebut dirinya tidak menanggapi lebih jauh karena yakin semua telah disampaikan di persidangan. Makasih mengikuti proses-proses persidangan di DKPP ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majlis DKPP untuk memutuskan ya, apapun. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP ketika dipanggil sidang, kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan alat bukti dan argumentasi. Sebelumnya Saudara Dewan Kehormatan Penelenggara Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua KPU dan enam anggotanya karena menerima pencalonan Gibran Rakebuming Raka sebagai calon presiden. Menurut DKPP, Komisi Pemiluan Umum seharusnya mengubah terlebih dahulu peraturan KPU soal syarat usia Capres-Cawapres usai putusan MK yang membolehkan usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah. Namun KPU malah langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi keputusan MK, meskipun PKPU belum diubah. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasim Ashari selaku tradus satu dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-Romawi-12-2023.